Intro Bupati Baru Haji Suardi Saleh MSI melakukan inspeksi terhadap penerimaan 5 kapal penangkap ikan jenis Corset kapasitas 30 GT yang membawa 88 orang nelayan dari Sorong, Papua Barat. Bupati Baru Haji Suardi Saleh MSI didampingi Wakil Bupati Baru Haji Nasruddin AM Sekretaris Daerah, Kepolres, Kadis Kesehatan, Kadis Perikanan, dan beberapa pejabat terkait lainnya melakukan inspeksi terhadap penerimaan 5 kapal penangkap ikan jenis Corset kapasitas 30 GT yang membawa 88 orang nelayan. Para nelayan ini merupakan warga Kabupaten Baru dan sebagiannya merupakan penduduk pesisir yang ada di kecamatan Tanete Rilau yang memang berprofesi sebagai penangkap ikan. Nelayan yang melakukan perjalanan dari Sorong, Papua Barat menempuh perjalanan selama 10 hari dan tiba di pesisir Tanete Rilau sejak minggu malam. Sesuai koordinasi, kepatuan, dan rasa percaya yang tinggi atas sistem pemerintahan, mereka baru sandar dan melabuhkan kapalnya setelah diizinkan oleh petugas gugus COVID-19 pada Senin pagi. Setibanya, tim kesehatan langsung melakukan penyemprotan disinfektan dan dilakukan pendataan. Salah satu nelayan yang turun bernama Burhanuddin dengan suhu tubuh 36,7 derajat langsung diedukasi oleh petugas untuk menjauhi keramaian. Melakukan isolasi mandiri di rumah dan ke depan selama 14 hari agar tidak kemana-mana cukup di rumah saja. Petugas yang bertugas melakukan komunikasi dan mengedukasi kepada penumpang kapal dan menganjurkan untuk setelah sampai di rumah agar sekiranya mandi dan mengganti pakaian sebelum bertemu dengan keluarga. Bupati Baru juga menyampaikan, selamat datang kembali di kampung halaman setelah melakukan perjalanan panjang dan terima kasih telah kooperatif. Ia pun meminta agar setiap orang yang naik ke darat pertama agar melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, setelah pulang di rumah lakukan isolasi mandiri untuk kebaikan kita semua. Salah seorang penumpang kapal menyampaikan bahwa mereka tiba pada minggu malam. Ia juga menyampaikan, mereka pada dasarnya tidak memiliki tempat tinggal di Sorong. Di sana mereka hidup di atas kapal di sekitar perairan Sorong. Sudah tujuh bulan di sana, baru kali ini kami pulang. Kami tempuh perjalanan di laut sekitar 10 hari dan ia pun merasa terharu atas kepedulian pemerintah yang bersedia untuk menerima langsung dan langsung melakukan upaya administrasi membagikan masker dan memberikan hand sanitizer kepada mereka. Tima JP News, Kabupaten Baru, melaporkan.